Melangkah agresif, kemajuan pesat kini Angkatan Udara RI bikin Amerika dan Israel makin di bawah. Perjualan yang baik, yang disegani di kawasan Asia Timur karena itu kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan halus sesta yang modern yang... Sahabat Maipred, loh-loh Amerika sama Wahyu dikaget sama pencapaian Angkatan Udara RI. Setelah Amerika pancing-pancing agar kita ikut terjun ke Medan Perang. Kini gak jadi deh takut sama negara kita. Gimana gak takut, kita dulu aja cuma pake bambu runcing bisa usir Belanda dan Jepang. Apalagi kini kita makin agresif untuk memperkuat senjata kita, dubes-dubes Amerika ya kaget dong. Seperti yang kalian tahu, salah satu halus sesta yang tengah diperkuat oleh Kementerian Pertahanan Indonesia adalah TNI Angkatan Udara. Tak main-main nisai, untuk memperkuat armada TNI Angkatan Udara, Om Prabowo Subianto atau sering mimin segut Om Gemoy, Menteri Pertahanan Indonesia, kini sampai memborong beragam jenis pesawat dan jet tempur baru. Sat-sat buat dikirim ke Palestina aja, kan as gamau gencatan senjata. Sabar min sabar, orang sabar disayang istri. Maipred, kita baru saja menerima delivery pertama modernisasi C-130 yang dilaksanakan oleh GMF. Kelebihannya, yang paling santer, adalah borongan 42 unit jet tempur Rafale, 12 unit jet tempur MK dari Qatar, 5 unit pesawat Super Hercules terbaru dari Amerika, armada drone tempur Bayraktar TB2, dan drone angka dari Turki. Loh min senjata kita masih ada yang dari Amerika kok bikin mereka kaget. Ia kan beli sama mereka buat menyerang mereka nantinya, bersyandar. Bahkan, tidak hanya itu, Kemhan juga sedang berburu tambahan jet tempur dari Uli Emirat Arab, pesawat angkut tanker raksasa Multimesin 400M Atlas, dan pesawat RW sebagai pesawat komando pertempuran dari atas udara. Namun, seperti apa peringkat terbaru dari situs asing dunia, Indonesia berada di peringkat berapa si Pratt? Nih mai Pratt, kita berada di angka 29 buat angkatan udaranya. Kalau semuanya sih kita berada di angka 13 kemarin. Loh min spek-speknya apa saja yang buat Amerika sampai jungkir balik. Meski senjata kita jauh lebih sedikit dari arah barat, pesawat milik TNI Angkatan Udara Indonesia, yang disebut TNI-Aukita, hanya memiliki armada sebanyak 280 unit. Dari jumlah itu, terdiri dari 120 unit pesawat latih dasar, 65 jet tempur, 15 pesawat fighter, 28 unit helikopter, 46 unit pesawat pengangkut khusus, 5 unit pesawat misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar alias pesawat tanker, dan 35 unit pesawat multimationen. Meskipun terlihat sedikit, jika dibandingkan dengan kekuatan armada udara milik Angkatan Laut India, yang memiliki indeks kekuatan 1 tingkat di atas TNI Angkatan Udara Indonesia, ini tetap merupakan prestasi. India memiliki 36 unit jet tempur MIG 29K buatan Rusia untuk angkatan laut, dan untuk angkatan udara, India berada di peringkat 6 dunia dengan armada pesawat mencapai 16.645 unit. Meski TNI Angkatan Udara Indonesia menempati urutan 29 di dunia, masih menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Jadi, di kelas ASEAN, di bawah TNI Angkatan Udara, ada Angkatan Udara Singapura yang menduduki peringkat 35 di dunia. Bagaimana menurut kalian? Ayo gebuk-gebukan di kolom komentar, ikan sidat dimakan pelus, cakep. Pelus dikali, kepalanya mulus. Agar silaturahmi tidak terputus, boleh dong pinjam 100. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! Pembelian-pembelian baru, misalnya kalau yang... Astor, kan berapa ini pembelian? Terima kasih telah menonton! He had this enormous sense of it.